Puluk X Superglade ditemukan dan diamankan di kawasan Malang, Jawa Timur setelah lama menghilang. Pria yang bernama asli Lukman Laksmana itu hilang selama dua bulan, selesai diduga melakukan penipuan bergedok investasi bodoh senilai 2,4 miliar rupiah. Salah seorang korban yakni Basli Irawan Sinaga membeberkan kronologi ditemukannya Puluk X Superglade itu. Hari itu bermula dari seseorang yang menginformasikan keberadaan Puluk melalui DM Instagramnya. Akhirnya, Basli mengutus tim untuk menyelidiki tempat di mana Puluk X Superglade tinggal saat itu. Ia mendapatkan informasi jika Puluk tengah tinggal di sebuah kosan di daerah Malang, Jawa Timur. Dalam penelusuran hari pertama, Puluk X Superglade tidak terlihat keluar dari kamar kosnya itu. Namun di hari kedua pencarian, Puluk terlihat menyapu halaman kos tempatnya bersembunyi. Setelah mendapatkan video Puluk berada di kosan, Basli akhirnya berangkat ke Malang untuk menemuinya. Sesampainya di sana, Basli pun mengetuk pintu kamar kos Puluk X Superglade. Saat dipertemukan, Basli tak mau bertindak kegabah dengan langsung mengamankan Puluk. Namun mantan vokali Superglade itu pun berinisiatif untuk kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan perkaranya dengan Basli. Hingga saat ini, Basli menyebut Puluk X Superglade tengah berada di kosan yang berada di kawasan Jakakarsa, Jakarta Selatan. Basli lantas meminta rekan-rekannya untuk bergantian melihat kondisi Puluk agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menerima dua aduan atas dukaan penipuan yang dilakukan Puluk X Superglade pada 23 Mei 2022 lalu. Dalam laporan pertama, Puluk dilaporkan atas tudingan membawa lari uang sebesar 2,45 miliar rupiah oleh seorang bernama Basli Irawan Sinaga. Sedangkan untuk laporan kedua, Puluk dilaporkan oleh seseorang bernama Yosi yang mengaku merugi 50 juta rupiah atas dukaan serupa. Terima kasih telah menonton!